Tim Cybercrime Barreskrim Polri menangkap seorang perempuan atas dugaan penyebaran berita bohong mengenai pasal Undang-Undang Cipta Kerja. Perempuan berinisial VE itu ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan kemarin. Kadif Humas Polri Ijenpol Argo Yuwono mengatakan penyebaran hoaks terkait Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan VE melalui akun Twitternya, yakni akun dengan nama Ed Fidel Hiae, di akun tersebut FE menyebarkan 12 pasal Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak benar atau palsu. VE pun dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ancaman hukuman untuk VE maksimal 10 tahun penjara. Berada di Sulawesi Selatan, lokasinya. Berada di Sulawesi Selatan, di daerah Makassar. Itu pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020. Ini langkutan ke sana, kemudian kita lakukan penyelidikan di sana, dan kita menemukan adanya seorang perempuan ya, yang melakukan, yang juga melakukan penyebaran yang tidak benar ya, itu ada di Twitternya. Twitter, Ed Fidel Hiae Yang, di sana. Seorang perempuan ini berinisial. Terima kasih telah menonton!